Oke, di video kali ini aku mau bahas tentang mixing foundation Atau cara memilih foundation yang tepat untuk klien kita Jadi intinya, kalau kita bahas dulu yang tidak perawatan Nah, kalau tidak perawatan kita bebas mau mixing Sebenarnya mixing itu ada apa aja sih jenis foundationnya Mau mereknya apa aja, bebas Yang penting ada 3 tekstur ya Yang pertama itu ada liquidnya Yang kedua ada krimnya Yang ketiga yang penting ada padatnya Nah, biasanya kalau yang krim itu biasanya dari Ultima Ini aku suka banget Tapi L-Tip Pro juga bagus banget Yang krim yang kotak, yang tutupnya hitam gitu Itu kebetulan pas habis Jadi aku biasanya kalau krim pake dua itu Terus yang padatnya Itu biasanya bisa pake Nakturaktor bisa Pake padatnya dari Ultima juga bisa Sorry pas habis produknya Yang Ultimanya Terus ini juga Oleri ini juga bisa Tapi sebenarnya Oleri ini sih Aku ngerasa dia teksturnya itu antara padat sama krim Jadi kayak dua-duanya Jadi kadang, biasanya kalau udah pake Oleri itu Karena aku cuma cukup pake Oleri sama liquid aja Tapi ini juga bisa, kalau kalian butuh cover yang lebih Ini dijadikan padatnya Dan ini bagus banget Nah kalau untuk liquidnya Aku banyak banget Aku liquidnya itu macem-macem Jadi kayak Maybelline bagus Sea Shadow bagus Ultima bagus AHA Alpha bagus Apalagi ya Makeup Forever bagus Shoe Mura bagus Intinya kalau yang liquid itu ada banyak banget Nah sebenarnya ada itu tadi Jadi aku linkas lagi Intinya kalau mixing foundation itu harus ada tiga tekstur Liquid, cream, sama padat Sebenarnya produknya ini Apa aja bebas Tidak harus sama kayak punya aku guys Nah karena model hari ini tidak peramatan Jadi aku mau mixing Nah kali ini aku pake liquidnya dari Sea Shadow Karena dia ngasih efek kayak glowing gitu Yang kayak gini guys Shednya Natural 4 Terus aku pake full covernya dari Makeup Forever Ini sih dia masuk ke cream atau ke padat Kayak di tengah-tengah gitu Dan ini untuk ngasih cover yang lebih Terus padatnya aku pake dari O'Lerry Nah aku biasanya kalau beli foundation gak pernah kayak mikir shade-shednya Mau pake shade apa-shed apa Karena pusing kalau kita kayak gitu Jadi biasanya aku ngakalinya Aku punya naktur-naktur itu ada banyak shade Nah misalnya kalau kurang putih Ini aku pake tambahin pake naktur-naktur yang 130 Nah misalnya kalau kurang gelap Aku tambahin yang 151 atau yang 141 Intinya kita sesuaikan Kalau masih kurang gelap lagi Misalnya kita ketemu kulit yang ten gitu Ten Jadi aku tambahin ini foundation dari Makeup Forever yang 07 Nah ini untuk ngasih efek yang lebih gelap lagi kalau foundation kita keputihan Jadi kalau soal shade gak usah pusing Asal blee shade gak apa-apa Ngakalinya pake misalnya kurang gelap pake ini Atau pake naktur-naktur yang terlaku Kurang apa-apa Seperti itu Dan untuk perbandingannya sama aja Mohon maaf ini aku yang buat nge-mixing biasa Ketelingsuk guys ketelingsuk Jadi asal pake aja Perbandingannya sama Oh iya aku lupa bilang Biasanya kalau untuk liquidnya aku kurang lebih antara 2-3 pump Ya kayak gitu Aku gak pernah pas Jarang banget bisa pas mixing foundation ini Bisa kayak pas banget habis wajah tuh jarang Kadang sisa Karena aku aku tuh dikit banget sih kalau mixing tuh gak terlalu banyak Karena aku gak suka terlalu Eee Dempul banget Jadi aku lebih suka kayak Eee Apa ya Kayak lebih tipis gitu loh Tapi cover Nah makanya biasanya covernya itu Dari kita cari ada beberapa foundation yang harus meng-cover Jadi gak harus tebal tapi udah meng-cover Padahal aku akalinya pake Makeup Forever Nah terus Kalau udah aku mixing Biasanya aku tetesin aku asal 2 tetes Tuh Dua Nah Biar fondisinya lebih awet Tapi kalau kulitnya kering banget itu jangan ditetesin akuasin Nanti takutnya akan tambah kering Terus kita mixing lagi akuasinnya Terus kita mixing lagi akuasinnya Aku asalnya ini kita campur sampai merata Terus kalau udah kecampur aku sempur lagi pake setting spraynya dari Miss Antic ini Dan ini udah aku campur sama akuasin Jadi perbandingannya kayak 90% banding 10% gitu Nah tesinya Insya Allah dijamin itu akan kuat banget fondisinya Tapi kalau kulit perawatan jangan sekali-sekali di mixing Longsor dijamin ya Kita cobain warna ini apakah sudah pas Ia keputihan Jadi kita tambahin ini sedikit Dikit-dikit ya jangan langsung banyak Karena ini pigment banget warna gelapnya Nah kalau warnanya udah pas Pasnya itu dua tingkat lebih terang ya Kenapa kalau makeupin pengantin Harus dua tingkat lebih terang Karena dia akan kena lampu di pelamenan itu Rata-rata lampunya kan kuning Warna kuning itu bikin muka kita agak sedikit Kelihatan satu tingkat lebih gelap sedikit Jadi aku maunya dia gak terlalu kusum Jadi aku cerahin dulu Dan foundation itu kan rata-rata oxidize guys Jadi harus aku terangin dikit Ya terlebih seginilah Ini agak lebih terang kayak satu atau dua tingkat Ya nanti pas penyak lampu kuning tidak susah Nah ini udah aku basahin sponsnya Pokoknya basahin sponsnya diperes Sampai dia udah gak netes lagi airnya Kalau kalau masih ada airnya Nanti jadi gak bisa nempel dengan sempurna si foundationnya Nah kalau tidak perawatan Aku agak tekan Ini bener-bener aku tekan Biar dia lebih Hasilnya lebih halus Kayak ngepres gitu ke bagian kulitnya Tapi kalau kulitnya perawatan Diangkat gini Jadi jangan neken Seperti itu Rata ke seluruh wajah Terima kasih aku Terima kasih.